Bermain di Stadion Jakabaring, Sriwijaya menjamu Persipura dalam laga lanjutan Liga 1 Sabtu sore. Babak pertama tim Tuan Rumah mampu unggul dengan skor 2-0 melalui gol yang dicetak Manuker Zahalilov di menit ke-11 dan Alberto Gonsalves di menit ke-37. Namun sayang, keunggulan langsung sirna di babak kedua saat tim tamu mampu menyeimbangkan skor melalui gol Marcel Sacramento di menit ke-62 dan 68. Skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir laga. Di tempat lain Persija Jakarta menjamu Borneo FC di markasnya Stadion Glorabung Karno. Tim Tuan Rumah mampu unggul lebih dulu lewat Jamerson Da Silva di menit ke-40. Tim tamu sendiri harus bermain dengan 10 pemain usai Leonard Tupamahu, dihadiahi kartu merah oleh Wasid di menit ke-49. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Macan Kemayoran untuk menggandakan kedudukan lewat gol Rohit Can di menit ke-64. Skor 2-0 bagi Persija bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kencang keras, tak diduga, tak diduga.